Pursa pihak Satuan Reserse Kriminal Pores Metro Jakarta Barat menangkap seorang pengemudi taksi online yang melakukan aksi pemerasan terhadap penumpang wanita. Pelaku berhasil dibekuk di rumah kontrakannya di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Isak Tangis mewarnai penangkapan seorang pria berinisial M yang berprofesis bagi pengemudi taksi daring. Pelaku berinisial M ditangkap polisi setelah memeras seorang wanita yang merupakan penumpang taksi online. Aksi pemerasan berawal saat korban hendak pulang dari salah satu mal di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat menuju Puri Kembangan dengan memesan taksi online melalui aplikasi. Setelah berada di dalam mobil, korban sempat menaruh curiga. Lantaran taksi daring yang ditumpanginya tiba-tiba masuk ruas jalan tol menuju Tanggerak, Bandan. Namun saat korban menanyakan, pengemudi menjawab hanya mengikuti aplikasi PETA yang ada di telpon genggamnya. Namun di tengah jalan, tiba-tiba pelaku meminta kepada korban agar mentransfer uang sebesar 100 juta rupiah. Korban yang menolak lalu mengambil langkah ekstrim dengan melompat dari mobil taksi daring yang tengah melaju pelan di pinggir jalan tol. Terima kasih. Berhadap perban pada saat perjalanan dari arah penyebutan awal di Mor Soho yang ada di Santapak yang rencana akan kembali ke kediamannya di daerah Puri Kembangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.